Perangkat kamera pada ponsel atau hape saat ini menjadi salah satu hal yang penting keberadaan maupun kualitasnya yang dibutuhkan oleh sebagian orang. Dengan adanya fitur kamera pada genggaman hape, kita dapat mengabadikan apapun yang telah terjadi di depan kita, entah itu sesuatu yang unik atau sekedar mengabadikan momen berharga. Oleh karena itu, sektor kamera pada ponsel patut dipertimbangkan bagi seseorang yang senang dengan kegiatan di bidang fotografi maupun videografi. Dan berikut ini, 5 hape kamera terbaik murah dengan fitur OIS di awal tahun 2023. Salah satu hape Samsung yang dibekali OIS di tahun ini adalah Samsung Galaxy A23. Ponsel ini dibekali prosesor Snapdragon 680 yang sedang populer di kalangan hape kelas menengah saat ini. Dikomponisikan dengan RAM 6GB dan tambahan RAM 6GB, Samsung Galaxy A23 jelas akan cocok untuk Anda yang membutuhkan banyak aplikasi termasuk game dengan kualitas grafis yang bagus. Sebagai produk Samsung, Galaxy A23 juga dilengkapi susunan kamera yang mumpuni. Ada 4 buah kamera di bagian belakang masing-masing dengan sensor resolusi 50MP, ultrawide 5MP, macro dan deep 2MP, sementara untuk kamera selfie 8MP. Kemampuan rekam videonya pun sudah sampai di level 4K 30fps. Teknologi OIS juga akan membantu Anda merekam video lebih lancar dan menangkap detail yang lebih halus bahkan dalam cahaya redup. Terakhir, di sektor baterai, Galaxy A23 mengadalkan baterai 5000 mAh lengkap dengan kemampuan fast charging 25W. Gamer cap ponsel ini. Ini didukung RAM 8GB yang tentunya sudah sangat besar untuk produk di kelas ini. Jika kurang, Vivo V25e juga menyediakan teknologi extended RAM untuk memberikan kapasitas tambahan hingga 8GB. Di sektor kamera, ada 3 buah kamera utama di bagian belakang masing-masing dengan sensor wide angle 64MP, macro 2MP dan bokeh 2MP. Ada juga kamera selfie dengan sensor wide angle 32MP. Tak perlu khawatir soal daya tahan, Vivo V25e telah hadir dengan baterai berkapasitas 4500 mAh. Pengisian dayanya pun dijamin sangat cepat berkat dokumen teknologi fast charging 44W. Sebagai produk baru, Tentu sederet spesifikasi baru juga melengkapi ponsel ini. Harga P Samsung Galaxy A33 5G pun ngerasanya cukup terjangkau jika melihat spesifikasinya. Galaxy A33 5G ditanagi prosesor Exynos 1280 yang tentu sudah mendukung jaringan internet 5G. Versi 8x256GB wajib Anda pilih jika menginginkan performa paling kencang. Secara tampilan, Galaxy A33 mengandalkan panel Super AMOLED pada bagian layarnya. Mampu menampilkan kualitas hingga Full HD Plus dan refresh rate 90Hz. Di bagian kamera, Samsung A33 mengandalkan 4 buah kamera utama di bagian belakang. Masing-masing dengan sensor Wide Angle 48MP, UltraWid 8MP, Macro 5MP, dan Deep 2MP. Sementara untuk untuk selfie 13MP. Sebagai penyempurna, ada baterai berkapasitas 5000mAh lengkap dengan kemampuan fast charging 25W. Sementara untuk melihat spesifikasi yang mendekati kelas flagship ternyata tak membuat harga HP Realme 9 Pro Plus melambung tinggi. Sensor kamera Sony IMX766 akan jadi senjata utama HPI kelas menengah terbaru dari Realme ini. Realme 9 Pro Plus akan mengandalkan prosesor Mediatek Dimensity 920 sebagai sumber tenaganya. Realme 9 Pro Plus juga menjadi produk kelas menengah pertama yang menggunakan jasa prosesor unggulan Mediatek. Untuk kebutuhan fotografi, Realme 9 Pro Plus akan mengandalkan 3 buah kamera utama di bagian belakang. Masing-masing dengan sensor Wide Angle 50MP, UltraWid 8MP, dan Deep Dual Megapixel. Kamera belakang ini mampu merekam video hingga kualitas 4K di 30fps. Secara tampilan, Realme 9 Pro Plus menggunakan panel layar Super AMOLED 6.43 inci. Layar ini mampu menyajikan refresh rate di angka 90Hz. Semua fitur tadi disempurnakan oleh baterai berkapasitas 4500 mAh lengkap dengan kemampuan fast charging 33W. Saat dirilis, Poco F4 memusung slogan flagship gila. Bukan perbalasan, kombinasi spesifikasi dan harga HP Poco F4 memang sangat menarik. Poco F4 diperkali prosesor Snapdragon 870. Prosesor ini jadi salah satu tipe terbaik di kelas menengah saat ini. Di bagian kamera, Poco F4 mengandalkan 3 kamera utama di bagian belakang. Masing-masing dengan sensor Wide Angle 64MP, UltraWid 8MP, dan Macro 8MP. Lensa utama 64MP yang digunakan juga didukung oleh teknologi stabilizer OIS untuk menghasilkan perekaman video yang stabil. Setelah tampilan pun, Poco F4 terlihat cukup mewah. Layarnya menggunakan panel AMOLED 6,67 inci dan mampu menampilkan resolusi hingga Full HD+. Refresh rate-nya ada di level 120Hz. Sebagai penyempurna, Poco F4 mendapatkan dukungan tenaga baterai 4500 mAh lengkap dengan kemampuan fast charging 67W. 5 HP kamera terbaik murah dengan fitur OIS di awal tahun 2023. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam menentukan pilihan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar rekomisi terbaik dari GadgetMe.